Rendungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 3 April 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu. Kiranya rohmu ya Yesus, menuntun kami dalam seluruh kebenaran sehingga hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Silahkan Saudara Sudung. Selamat pagi. Judul Renungan Pagi kita pada hari ini adalah Allah menjanjikan kepada kita hati yang baru. Ayat Alkitab tertulis di dalam Yehezkel 36 ayat 26 Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Orang-orang muda khususnya tersandung atas frasa ini hati yang baru. Mereka tidak tahu apa artinya. Mereka mengharapkan suatu perubahan istimewa terjadi dalam perasaan mereka. Inilah yang mereka sebut pertobatan. Atas kesalahan ini ribuan orang telah tersandung ke dalam kebinasaan. Karena tidak mengerti ucapan kamu harus dilahirkan kembali. Ketika Yesus berbicara tentang hati yang baru yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Untuk memperoleh perubahan hati berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatkannya atas Kristus. Memperoleh hati yang baru berarti memperoleh pikiran yang baru maksud-maksud yang baru segala pendorong hati yang baru apakah tandanya suatu hati yang baru suatu kehidupan yang berubah disanalah kematian setiap hari dan setiap jam kepada egois dan kesombongan. Kemudian suatu roh kemuran hati akan dinyatakan bukan secara tidak beraturan melainkan terus-menerus. Akan ada suatu perubahan sikap yang tegas dalam tingkah laku dalam perkataan dan perbuatan terhadap semua orang dengan siapa engkau berhubungan bagaimanapun caranya. Engkau tidak akan membesar-besarkan kelemahan mereka itu. Engkau tidak akan membuat mereka dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Engkau akan bekerja di jalan Kristus. Gantinya membukakan dan mengedarkan kesalahan-kesalahan seseorang kepada orang-orang lain engkau akan mengerahkan segala usaha yang paling sabar untuk menyembuhkan dan membebat. Seorang yang bersemangat kejam tidaklah berakhlak. Kasar. Ia tidak rohani. Ia tidak memiliki hati kemanusiaan. Melainkan hati yang tidak bisa dikesankan seperti batu. Satu-satunya pertolongan baginya ialah jatuh di atas batu karang dan dihancurkan. Tuhan akan menaruh semua orang yang demikian dalam kuali peluburan menguji mereka dalam api seperti emas diuji. Apabila ia dapat melihat petanya sendiri dipantulkan di dalam mereka ia akan memisahkan mereka. Agama Kristus haruslah memiliki segenap kehidupan dan mengerahkan tenaga dan kuasa kepada segala daya kita memperbaharui, membersihkan, dan menghaluskan. Dinyatakannya dirinya tanpa suatu pertunjukan dan perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi melainkan ditunjukkan dalam kehidupan yang saleh dan tidak bersifat mementingkan diri. Kuasa Allah sajalah yang dapat mengubahkan hati batu kepada hati kemanusiaan. Demikian bacaan renungan bayi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Sudara Sudu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan. Selamat sahabat. Kita patut bersyukur atas nasehat renungan pagi hari ini. Karena mari kita baca kembali beberapa kutipan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 104 paragraf 1 berkata, Ketika Kristus berbicara tentang hati yang baru, yang dimaksudkannya ialah pikiran, hidup, seluruh kehidupan. Inilah yang dimaksudkan dengan hati yang baru. Bagaimana caranya untuk memperoleh hati yang baru ini? Kita lanjutkan dalam paragraf yang sama. Yang berkata, Untuk memperoleh perubahan hati, berarti menarik segala kasih sayang dari dunia ini dan mengikatkannya atas Kristus. Lalu apa hasil daripada menarik segala kasih sayang kita dari dunia dan mengikatkannya kepada Kristus? Hasilnya adalah pikiran yang baru, maksud-maksud yang baru, segala pendorong dalam hati menjadi baru, dan kehidupan kita berubah. Namun, ada yang penting untuk kita pahami tentang perubahan hati ini atau menerima hati yang baru. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini dari Roh Nubuat. Yang pertama dari A Call to Stand Apart, halaman 29, paragraf 4. Yang menjelaskan, Anda telah mengakui dosa-dosa Anda dan dalam hati menjauhkannya. Anda telah memutuskan untuk memberikan diri Anda kepada Allah. Sekarang, pergilah kepadanya dan mintalah agar dia menghapus dosa-dosa Anda dan memberi Anda hati yang baru. Kemudian, percayalah bahwa dia melakukan ini karena dia telah berjanji. Ini adalah pelajaran yang Yesus ajarkan ketika dia berada di dunia ini. Bahwa pemberian yang Allah janjikan kepada kita, kita harus percaya bahwa kita benar-benar sudah menerimanya. Dan itu menjadi milik kita. Yesus menembuhkan orang-orang dari penyakit mereka ketika mereka memiliki iman dalam kuasanya. Dia membantu mereka dalam hal-hal yang dapat mereka lihat, sehingga mengilhami mereka dengan keyakinan kepadanya mengenai hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Yesus menuntun mereka untuk percaya pada kuasanya untuk mengampuni dosa. Inilah yang penting kita pahami, yaitu bahwa kita harus memiliki iman. Bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita, serta membersihkan dosa-dosa kita dan memberi kita hati yang baru. Jika kita percayakan hal ini, barulah kita menerima hati yang baru tersebut. Sama seperti mereka yang telah menyerima penyembuhan. Nah, sebagai contoh, mari kita baca gambaran berikut ini. Yang terdapat dalam A Call to Stand Apart, halaman 30, paragraf 2. Yang menjelaskan, Mari kita beralih ke kisah tentang orang lumpuh di Bethesda. Penderita yang malang itu tidak berdaya. Dia tidak menggunakan anggota tubuhnya selama 38 tahun. Namun Yesus memintanya, Bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Orang sakit itu dapat berkata, Tuhan, jika engkau ingin membuatku sembuh, aku akan menuruti firmanmu. Tetapi tidak, dia mempercayai perkataan Kristus, percaya bahwa dia telah sembuh. Dan seketika itu dia berusaha, dia berkemauan untuk berjalan, dan memang dia berjalan. Dia bertindak berdasarkan firman Kristus, dan Allah memberi kuasa. Dia menjadi sembuh. Iman yang seperti ini yang harus menjadi bagian kita, jika kita mau menerima hati yang baru. Kita bukan berkata, Tuhan, berikanlah hati yang baru, maka aku akan bertobat dan menuruti kehendakmu. Bukan. Tetapi kita percaya bahwa hati yang baru sudah menjadi bagian kita. Kita percaya telah menerima hati yang baru, dan berkemauan untuk hidup baru dalam Yesus. Maka Allah memberi kita kuasa, agar seutuhnya baru di dalam Yesus. Perhatikan kalimat berikut dari Kebahagiaan Sejati halaman 47, paragraf pertama, yang berkata, Dan sebagaimana orang lumpuh tadi, Kesembuhan Allah sediakan melalui anaknya, demikian juga dengan hati yang baru. Allah Bapak sediakan melalui anaknya, Yesus Kristus. Membina kehidupan abadi halaman 191, paragraf 2, berkata, Satu-satunya obat terhadap dosa dan kesusahan manusia adalah Kristus. Injil karunianya saja yang dapat menghilangkan kejahatan yang mengutuki masyarakat. Ketidakadilan orang kaya terhadap orang miskin, kebencian orang miskin terhadap orang kaya, sama-sama berakar dalam sifat mementingkan diri, dan ini dapat dihapuskan hanya perantaraan penyerahan diri kepada Kristus. Ia saja yang dapat memberikan hati baru yang penuh kasih kepada hati mementingkan diri yang penuh dosa. Jelas bahwa kebutuhan terbesar kita adalah Yesus Kristus. Satu-satunya obat terhadap dosa dan kesusahan manusia adalah Yesus Kristus. Yang membersihkan hati kita adalah Yesus. Yang membersihkan dosa-dosa kita adalah Yesus. Dan yang memberikan hati yang baru kepada kita adalah Yesus. Dan Yesus hadir dalam hidup kita melalui tinggalnya roh Kristus dalam hati kita oleh iman. Maka kita menjadi baru dalam Yesus. Apakah ini cukup sekali untuk selamanya? Oh tidak. Youth Instructor September 26 tahun 1901 paragraf 10 menyatakan, Setiap hari mereka mencari kasih karunia Tuhan untuk mematuhinya, dan mereka dikuatkan serta dibantu. Ini adalah pertobatan sejati. Dalam ketergantungan yang rendah hati dan bersyukur, Dia yang telah diberi hati yang baru bergantung pada pertolongan Kristus. Dia mengungkapkan dalam hidupnya buah kebenaran. Dia yang dulunya mencintai dirinya sendiri. Kesenangan dunia adalah kesenangannya. Sekarang, idolanya tersebut dilengserkan, dan Allah berkuasa. Apakah kasih karunia Kristus tersebut? Ingat pelajaran sebelumnya bahwa kasih karunia Kristus adalah rohnya Kristus itu sendiri. Mereka yang telah menerima hati yang baru tidak tinggal diam, tetapi setiap hari meminta roh Kristus untuk mampukan mereka mematuhi Yesus. Inilah pertobatan yang sejati. Mereka yang telah menerima hati yang baru bergantung pada pertolongan Kristus. Artinya, setelah kita menerima hati yang baru, percaya kita telah memilikinya, itu bukan akhir dari segalanya. Malah itu adalah awal dari hubungan erat kita dengan Yesus. Layaknya ranting dengan pokok anggur, tetap terhubung agar hidup kita menghasilkan buah kebenaran. Sebab yang memberikan hati yang baru bukan diri kita, tetapi Yesus. Karena kita harus selalu mencari pertolongan dari Yesus. Maka, kesenangan dunia hilanglah dayanya, dan Allah lah kekuasaan yang tertinggi di dalam hati kita melalui kehadiran anaknya Immanuel. Kiranya, ini menjadi pembaharuan bagi kita. Oleh iman, kita percaya Yesus telah berikan hati yang baru. Kita percaya kita telah menerima hati yang baru tersebut. Lalu kita hidup bergantung sepenuhnya pada Yesus, agar buah-buah kebenaran Yesus hasilkan dalam hidup kita. Maka, dengan sendirinya, kita akan bernyanyi. Buangkan dunia, terima Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Pentingnya kami menerima hati yang baru dan percaya sudah menerima. Sehingga kami berkemauan untuk hidup baru dalam Yesus dan selalu terhubung dengan Yesus, selalu setiap hari meminta pertolongannya. Sebab hanya dari Yesus kami menerima hati yang baru dan hanya Yesus yang dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidup ini. Tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!